Chapter 533 Saudari Mayer, lama tidak bertemu. Yue Ling memeluk tinjunya ke arah Hu Mayer, membawa Yueer ke depan, dan berkata dengan rasa terima kasih, selama masa kecilku kakak didenda karena tugas tukang. Terima kasih sister Mayer merawat gadis Yueer, dia sangat baik, dan Yue Ling tidak bisa membayarnya. Dia tidak bisa tidak mengeluarkan perak tertawa seperti lonceng. Hu Mayer melambaikan tangannya tanpa komitmen dan tersenyum, lalu, apa yang kamu lakukan di luar? Mereka semua saudara perempuanku sendiri. Ngomong-ngomong, Yueer, bagaimana teknik pisau sihirmu dipraktekan? Petik 2 Jika kamu kembali ke suster, itu sudah sangat mahir. Yueer membungkuk sedikit dan tersenyum pada Hu Mayer dengan tinjunya. Kebahagiaan. Mengangkat tangannya, dia menepuk bahu Yueer dengan keras. Hu Mayer mau tidak mau berkata dengan sungguh-sungguh, Yueer, kamu harus bekerja keras, kakakmu telah melakukan segalanya untukmu. Jika kamu tidak dapat dipromosikan ke sekte dalam, itu sia-sia dari usahanya. Alisnya sedikit berkerut, Yueer tampaknya sedikit sakit, tapi dia masih menggertakkan giginya dengan wajah serius dan mengangguk galak. Melihat adegan ini, mata Hu Mayer bersinar cerah dan dia tersenyum lagi. Yueer juga tersenyum satu sama lain dengan Hu Mayer dan kemudian menatap wajah Yueer, penuh kelegaan. Hanya Zhuovan, melihat jauh, mencibir dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Ngomong-ngomong, Ganger, bagaimana teknik jahat darahmu berlatih? Pada saat ini, Hu Mayer menatap Kui Gang dikejauhan lagi dengan ekspresi prihatin. Dengan bebas mengangguk, Kui Gang tampak percaya diri, tidak apa-apa, Tuan Mayer, aku telah meningkat banyak dalam beberapa hari terakhir. Kali ini kompetisi pintu luar, aku pasti akan dipromosikan dengan lancar. Pintu, setelah mendengar ini, mulut Hu Mayer menyunggingkan senyum jahat dan mengangguk sedikit. Kui Lang berjalan ke arahnya dengan Kui Gang dan tersenyum, Saudari Mayer, terima kasih atas bantuan kamu kali ini, Ganger akan sangat yakin untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika tidak, maka seni bela diri itu dari Blut Vien Jue hanya tersedia di Aula Kitab Suci Tibet Sekte dalam. Yue Ling dan aku sudah mengenakan tubuh dosa, dan tidak mungkin masuk lagi. Berkat kamu berhasil mendapatkannya, kamu juga menyianyikan kesempatan untuk masuk ke Aula Kitab Suci Tibet. Saudara berterima kasih kepada aku di sini. Apa yang saudara katakan, kita adalah saudara dan saudari yang memulai bersama, tidakkah kamu bahkan membantu aku dengan ini? Sekarang kamu berada di penjara, tidak nyaman bagi para junior untuk keluar. Bagaimana aku bisa, sebagai Tuan Paman, membuat mereka merasa bersalah? Hu Mayer terkekeh ringan, tidak berkomitmen. Kui Lang sudah sangat bersyukur sehingga matanya penuh air mata, dan dia tidak bisa berbicara. Suster junior Mayer ini benar-benar orang yang langka dan kredibel di Sekte. Ngomong-ngomong, Ganger, aku juga punya pil lima tingkat, pil roh darah. Jika kamu merasa tidak berdaya selama kompetisi besar, ambillah segera untuk memastikan bahwa kamu akan kuat dan kuat. Dengan taktik jahat darah kamu, keterampilan dapat langsung meningkat lebih dari dua atau tiga kali. Aku akan menjadi paman aku, dan aku akan membantu kamu lagi. Petik 2 Hu Mayer Kyao Xiaoyanran, menyerahkan porselen kecil botol, Kui Gang setelah mengambilnya, tangannya gemetar karena kegembiraan, dan dia melihat ke arah Hu Mayer, bersyukur. Ini hanya mengirim arang di salju, pil kelas lima, sulit bagi murid luar mereka untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, ini masih pil pertempuran. Dengan cara ini, apalagi dipromosikan ke Sekte Dalam, bahkan jika dia memenangkan nama depan dari kompetisi Sekte Luar, bukan tidak mungkin untuk menjadi fokus Sekte dalam pada kultifasi murid. Melihat semua ini, Kui Lang bahkan lebih bersemangat dan terdiam. Bibirnya bergetar dan berkata, Mayer, perawatanmu untuk Gangyer benar-benar seperti ibunya. Saudaraku, apa apakah kamu berbicara omong kosong? Wajah Kyao memerah. Dan Hu Mayer dengan malu-malu memutihkan Kui Lang. Kui Lang menggaruk kepalanya karena malu dan tertawa. Ketika yang lain melihatnya, mereka sedikit iri. Sayangnya, ada orang yang menjaga gerbang bagian dalam. Tetapi berbeda, Ganguer dan Kui tampaknya ditunjuk untuk memasuki gerbang bagian dalam. Membentuk kembali kejayaan Yue Ling dan Kui Lang saat itu. Seperti murid tukang ini, mereka tidak akan pernah membuat kepala mereka dalam hidup mereka. Dan mereka harus bertarung di Medan Asura setiap waktu. Mereka genting, seperti hidup di neraka. Sedih, Higgs. Nah, kakak, kakak, kamu harus bergegas ke panggung seni bela diri ini. Aku tidak akan repot. Aku tidak akan mengganggu proyek. Kamu telah dimarahi oleh Diakensekte. Dan Yueer dan Gangyer, kalian berdua juga harus bergegas dan berlatih-latihan. Dalam beberapa hari terakhir, kamu harus bergegas dan berlatih keras. Jangan bosan berada di sekitar kakak dan ayahmu sepanjang hari, seperti orang dewasa kecil. Hihihi, nak. Setelah obrolan kecil lainnya, Humeyer memberikan senyum menawan, berkedip pada kerumunan, melambai dan mengucapkan selamat tinggal. Yueer dan Kui Gang saling memandang, tetapi mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka melihat sosok Humeyer yang jauh, penuh kebaikan. Yueling dan Kui Lang juga berterima kasih dan menyaksikan kecantikan anggun ini pergi. Hanya Zofan, aku tidak tahu kapan harus datang ke mereka dengan santai, melihat ke arah Humeyer menghilang, dan berkata dengan masam, kakak senior Mayer terlalu tidak representatif. Jadi dia bahkan tidak lihat aku langsung. Aku pergi. Aku pikir dia menggodaku dengan penuh kasih sayang ketika aku pertama kali datang. Sekarang aku turun dan turun. Aku di kamar tukang. Begitu saja. Huh, sombong. Apa yang kamu bicarakan? Tanpa sadar, para murid menatap, Yueling, Kui Lang dan empat lainnya memelototi Zofan dan berkata dengan kejam. Zofan mengatur dermawan yang telah membantu mereka. Bagaimana ini bisa membuat mereka berempat menoleransi? Seolah-olah dia takut untuk mundur selangkah, Zofan mendengus pelan, dan berkata dengan guci, jangan percaya padaku, aku cukup akurat dalam melihat orang. Wanita itu jelas bukan wanita yang baik. Keras kepala, dan dia tidak menguntungkan. Dia tidak awal. Dia jika kamu bersedia membantu kamu, pasti ada konspirasi. Aku melihat bahwa kamu juga berada di kamar tukang dan semuanya milik kamu sendiri, jadi aku mengingatkan kamu, mengenal orang lain, mengenal wajah dan tidak tahu. Diam. Petik 2. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kui Lang sudah meraung dan menyela, aku tahu di sana tidak ada orang baik di sekte ini, dan lebih banyak lagi penjahat pengkhianat. Sepertimu generasi-generasi berlimpah. Tapi ada cara yang benar, dan ada jalan untuk iblis, dan sekte moce kami masih memiliki orang yang sangat benar. Meir, aku telah menerima bantuan kami di awal, dan sekarang dikembalikan dalam segala hal. Ini masalahnya. Aku tidak tahu, apa yang kamu bingkai secara sewenang-wenang, petik 2. Matanya sedikit menyipit, dan Zoufan sepertinya mendengar beberapa petunjuk, dan dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak hanya melihat kisah petani dan ular, tetapi juga mengalaminya secara pribadi. Apa masalah besar tentang hal seperti itu ketika muncul di pintu ajaib? Aku pikir aku telah melakukan kebaikan kepada pihak lain, dan bahwa pihak lain dapat dipercaya. Gagasan ini tidak hanya bodoh, tetapi juga konyol. Sebuah kesedihan melintas di hatinya, dan Zoufan sepertinya mengingat insiden penghancuran diri sanktuari saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, menatap mereka berempat, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Perlahan berjalan ke depan, ada momen serius di wajah Zoufan, membuat mereka berempat tercengang. Tiba-tiba, Zoufan mengulurkan telapak tangan, dan langsung meremas lengan Kui Gang. Desis. Tiba-tiba menghela nafas, Kui Gang langsung merasakan sakit yang menusuk langsung ke hatinya. Apa yang kamu lakukan? Kui Lang terkejut, dan membuka lengan Zoufan dengan ganas, menatapnya dengan membunuh, tetapi di dalam hatinya, dia sudah penuh dengan ketakutan. Dengan basis kultivasi empat kali lipatnya, Zoufan, penggarap langit mendalam tingkat ketujuh, menyerbu putranya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Ini benar-benar aneh dan sama sekali tidak mungkin. Semua ini hanya muncul di depannya sesaat, sehingga di matanya ketika dia melihat Zoufan, sudah ada jejak kecemburuan. Setiap gerakan Zoufan misterius, membuatnya bingung. Aku tidak peduli dengan kejutan mata semua orang yang melihatnya. Zoufan hanya menatap mata Kui Gang dengan dingin dan bertanya, berapa lama kamu berlatih seni iblis darah? Seharusnya tidak setengah setahun. Eh, tiga atau empat bulan. Alisnya berkedip. Kui Gang tidak ingin menjawab pertanyaan Zoufan. Tetapi melihat mata Zoufan yang tak tertahankan, dia tidak bisa menahan diri. Tapi katakanlah. Diucapkan. Bahkan mungkin dia sendiri bertanya-tanya, kenapa dia harus menjawab pertanyaan nenek moyang generasi kedua ini? Mengangguk dengan jelas, Zoufan berkata pelan, Nak, Paman, aku akan memberi kamu moto kali ini, jangan meminta apapun, lewati saja, jika tidak. Kamu akan menderita malapetaka dan menyesalinya untuk waktu yang lama. Seumur hidup, Kui Gang tidak bisa menahan gemetar tubuhnya, dan hati Kui Gang sangat menakjubkan. Entah bagaimana, kata-kata Zoufan memiliki kekuatan khusus, yang membuatnya merasa harus mempercayainya. Sepertinya jika dia tidak mempercayainya, pepatah ini akan berhasil. Dan kamu juga, ingat kalimat ini. Pada saat ini, Zoufan melihat ke arah Yuer lagi dan menasihati. Tidak dapat membantu, Yuer curiga dan tidak tahu di mana dia berada. Yuer Ling sudah berteriak, dan memelototi Zoufan dan berkata, Pergi, adikku dan mereka akan bersaing di pintu luar. Apa yang kamu bicarakan? Panggung seni bela diri di sini sekarang kamu tidak perlu membangunnya. Kamu akan pergi untuk menyapu pemakaman housan untuk aku dan tinggal di sana selama sebulan. Aku tidak ingin melihat kamu lagi, petik dua. Itu benar. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang yang lebih dalam, kamu harus mendengarkan di ruang praktis milik kami. Sekarang kami mengirim kamu ke gunung belakang untuk menyapu mausoleum. Tidak ada kesalahan. Pergi. Kui Lang juga berteriak, saling memaki. Dengan senyum dingin, Zoufan berhenti berbicara dan berbalik. Itu hanya ejekannya, tetapi jelas di telinga semua orang yang hadir. Jika kamu tidak mendengarkan orang tua itu, kamu akan menderita kerugian di depan kamu. Kamu telah melakukan dosa, dan kamu tidak bisa hidup. Yue Ling dan Kui Lang menatap tajam ke belakang Zoufan, menggertakkan giginya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Tapi Yue Er dan Kui Gang memikirkan apa yang dikatakan Zoufan, tetapi mereka penuh dengan kecurigaan. Mereka selalu merasa bahwa kata-kata Zoufan tampaknya bermakna, dan itu juga baik untuk mereka, bukan untuk mereka. Yue Er, dengarkan baik-baik, orang itu hanya menyukai omong kosong, jangan terpengaruh olehnya. Yue Ling melihat lebih dalam pada mereka berdua, dan berkata lagi, kali ini dari luar pintunya besar dari, kamu harus keluar semua. Kui Lang juga sedikit mengangguk, menatap mereka dengan penuh harap, menatap erat pada wajah sayap mereka, Yue Er dan keduanya saling memandang, dan mereka semua merasa lega. Iya, jika mereka tidak bisa memasuki pintu dalam, bagaimana mereka bisa layak atas dedikasi saudara perempuan dan ayah mereka kepada mereka? Jadi saran Zoufan langsung dilempar keluar dari langit oleh mereka. Tiga hari kemudian, kompetisi gerbang luar sedang berjalan lancar, tetapi rumah yang berguna adalah bagian bawah seluruh keluarga keberadaan. Tetapi tidak memenuhi syarat untuk menonton situasi kompetisi ini. Untuk sementara, Kui Lang dan Yue Ling sama-sama putus asa, menunggu kabar kemenangan Yue Er dan Kui Gang di ruang layanan. Meski mereka cukup yakin dengan kekuatan keduanya, mereka tetap ingin mengetahui hasilnya dengan cepat. Jangan khawatir, dua dari mereka, mereka pasti akan dipromosikan ke pintu dalam dengan lancar. Ini Zoufan, kapan kamu akan membiarkannya kembali? Ada angin dan angin di pemakaman Hou San, tidak untuk waktu yang lama. Tanah! Yuan Lao menghibur kedua Yue Ling, dan mencoba segala cara untuk memohon Zoufan. Menatap Yuan tua, Yue Ling berkata dengan marah, Huh, anak itu sebaiknya tidak pernah kembali. Jika bukan karena takut akan penyelidikan sekte, ibuku benar-benar ingin menguburnya di sana selamanya, jadi bahwa aku dapat memahami hati aku. Benji! Aku tidak punya pilihan selain tertawa pahit, Yuan Lao tidak berkomitmen. Tetapi pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu, petugas rumah tangga telah keluar, dan seseorang dari kamu di sini akan datang. Aku tidak terkejut, Yuan aku berlari buru-buru sepanjang jalan. Tetapi segera, dia berteriak lagi, Tuan Yue Ling, datang dan lihat, itu saudara perempuanmu. Yue Ling, yang dengan cemas menunggu kabar, mendengar ini, dia terkejut dan segera berlari keluar, hanya untuk melihat sosok berdarah tergeletak di tanah, sekarat. Saudara perempuannya Yue R tidak diragukan lagi. Dan seorang pria acuh tak acuh berdiri di sampingnya, melirik semua orang, dan dengan samar berkata, murid luar Yue R, dalam kompetisi sekte luar, dia terluka parah dan pembuluh darahnya terputus. Dan dia mati. Sekarang khusus diserahkan ke ruang tukang. Chapter 534 Kata-kata acuh tak acuh pria itu menusuk hati Yue Ling seperti pisau tajam, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Tapi pria itu mengabaikannya sama sekali, bahkan tidak memandangnya, berbalik dan pergi. Yuan Lao melihatnya, dia buru-buru berkata, memohon, di akun aku tinggal, apa yang terjadi? Apakah Yue R kalah dalam kompetisi sekte luar? Itu bukan untuk melenyapkan murid. Jangan kirim kita di sini. Di akun meliriknya dengan mata menyipit dan bersenandung pelan. Huh, pintu luar dikalahkan dalam kompetisi, dan memang tidak perlu dihilangkan. Tapi gadis ini memiliki banyak otot dan urat. Sudah tidak berguna, dan percuma tinggal di pintu luar. Kalau tidak dibuang ke tempat sampah, mau dibuang kemana lagi? Lagi pula, bukankah ada kompetisi di Surafield, dan memperlakukannya sebagai bahan kultivasi yang sudah jadi pada waktu itu? Itu tidak tepat. Apa yang kamu katakan? Tetapi begitu suara diaken jatuh, Yue Ling sudah berteriak dengan marah, dan seluruh tubuhnya meledak, dan dia akan bergegas ke depan. Pupil berwarna merah darah itu penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, dia tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Melihat kuilang, dia buru-buru melangkah maju, memeluknya, dan meraung, Yue Ling, tenang, apakah kamu ingin disiksa oleh sekte para dewa dan jiwa? Dia tidak bisa menahan gemetar tubuhnya. Dan Yue Ling tampaknya baru sadar sekarang. dan kegembiraannya sedikit tenang. Dia akan melihat cibiran dan berkata dengan nada menghina, kalian semua adalah pendosa. Bahkan jika kalian lebih kuat dariku, kalian harus tetap jujur untukku. Jika kalian berani melanggar aturan sekte, itu tidak benar. Dekorasi. Nenek moyang generasi kedua ini? Matanya sedikit menyipit, dan kuilang menggertakkan giginya dengan kebencian. Tapi dia masih tidak berani setengah marah, jadi dia hanya bisa membungku untuk menerima perintahnya. Sebenarnya, di Aken, mereka semua akrab satu sama lain. Dia pernah menjadi murid dari generasi yang sama dengan mereka. Karena ayahnya adalah seorang penatua, dia telah berkeliaran di pintu luar. Dia melakukannya bahkan tidak memasuki pintu bagian dalam, dan dia akhirnya mendapatkan posisi di Aken, dengan sumber daya kultifasi sekte. Ada baiknya untuk datang ke basis kultifasi ganda senzau ini, tetapi juga ekstremnya. Oleh karena itu, kuilang Yue Ling dan yang lainnya sama-sama menghina, takut dan takut pada leluhur generasi kedua, dan tidak berani menyinggung. Maaf, Lord Deacon, baru saja Yue Ling impulsif dan tidak sopan. Hanya saja Yue Ling ingin mencari tahu satu hal. Dalam kompetisi dengan siapa adik perempuan terluka seperti ini, Master Deacon, tolong tunjukkan itu ke bawah. Mengambil nafas dalam-dalam, Yue Ling membungkukkan tinjunya dan berkata dengan tulus. Melirik julinya, di Aken itu tampak menghina dan berkata, apakah kamu ingin membalas dendam atas apa yang kamu lakukan? Aku menyarankan kamu untuk melupakannya, kamu adalah orang berdosa, dan kamu tidak punya hak untuk mengatakannya. Siapapun di kelan orang-orang melakukannya, kecuali mereka yang ada di kamar tukang. Jika tidak, mereka akan dihukum mati oleh sekte itu. Tapi adikku terluka parah sehingga dia bahkan menghancurkan hidupnya. Orang itu yang memulai. Ini sangat berat, jelas disengaja. Wajah hantu aku raksa Yue Ling, bahkan jika aku bertarung berkeping-keping, bagaimana aku bisa melepaskannya? Yue Ling hanya bisa mengaum dengan giginya yang terkatup dengan keras. Kemarahan yang mengerikan itu, bahkan Kuilang dan orang lain di sekitarnya, semuanya merasakan dinginnya. Kuilang, yang awalnya ingin membuat langkah lain untuk mencegahnya bertindak membabi buta, tidak merasa bahwa dia mengepalkan tinjunya, menghela nafas tanpa daya, dan melepaskannya. Meliriknya dalam-dalam, dia akan berpikir sedikit dan tampaknya sedikit tersentuh, tetapi masih menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Kamu ingin mengetahui identitas orang yang bertarung dengan Ling Mei di tahap Yan Wu tidak terlalu sulit, tapi aku menyarankan kamu untuk melupakannya. Karena Ling Mei dalam situasi seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut atas penyerahan beratnya. Itu sepenuhnya karena Ling Mei yang memintanya. Apa yang kamu katakan, mau tidak mau terkejut, kata Yue Ling dengan bingung. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, diakon berkata dengan acuh-ta'acuh, situasi di panggung seni bela diri pada waktu itu, semua murid dapat melihat dengan jelas. Ling Mei menggunakan kekuatan keganasan untuk menggunakan esensi dari metode pisau ajaib. Kekuatannya memang luar biasa, dan pihak lain sudah ketakutan. Tapi pada saat itu, Ling Mei tidak bisa mengendalikan aura ganas, dan dibalas oleh ganas, yang menyebabkan fenomena teragis pembuluh darah pecah. Jadi, kamu benar-benar tidak perlu pergi mencari seseorang untuk membalaskan dendammu. Aku hanya bisa menyalahkan kakakku. Aku tidak pandai belajar. Apa-apa, bagaimana bisa, murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Yue Ling tidak percaya bahwa semua ini sebenarnya adalah kerusakan UR sendiri. Untuk sesaat, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah, dan dia jatuh ke tanah tanpa daya, dengan kesurupan. Jika orang lain menyakiti saudara perempuannya, dia masih dapat menemukan cara untuk melampiaskan, tetapi sekarang, bahkan jika dia ingin melampiaskan amarahnya. Dia tidak tahu kepala siapa yang seharusnya. Untuk sementara, mata Yue Ling sedikit bingung dan terpanah, ketika Kuilang dan yang lainnya melihatnya, mereka juga menggelengkan kepala tanpa daya dan menghela nafas. Yue Ling, karena kamu tidak dapat mengendalikan roh-roh jahat itu dan meningkatkan kekuatan pisau sihir, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya, saudari? Aku tidak akan mengumpulkan begitu banyak materi pelatihan untuk kamu. Yue Ling duduk di sebelah Yue, yang berlumuran darah, merintih dengan air mata dan ratapan. Orang-orang di dekatnya juga sedikit menganggup, sangat setuju. Ya, jika kamu mengatakan sebelumnya, jika kamu tidak cukup kuat, dua saudara besar ini tidak perlu membuka ladang syuroh khusus dua bulan yang lalu, dan mereka tidak akan mati begitu banyak orang. Tetapi ketika begitu banyak orang mati untuk berlatih latihan kamu, kamu hancur jika gagal berlatih. Sayangnya, itu benar-benar anak beruang. Aku tidak tahu apa-apa tentang kebajikan aku. Itu membuang-buang begitu banyak bahan latihan. Sayang sekali, menarik bulan dengan ringan milik Ling jari, napas Yue lemah, air mata mengalir di matanya, dan dia tersedak, kakak, maafkan aku, aku menyianyiakan usahamu. Apa gunanya ini sekarang? Tapi, bagaimana kamu bisa? Setelah menggertakkan giginya, Yue Ling merasa patah hati. Melihat saudara perempuannya yang malang, dia tidak bisa mengalahkannya, dan dia tidak tahan untuk memarahinya, jadi dia hanya bisa meneteskan air mata sendiri. Titik, Yue R juga merasa sedih di hatinya, dan bergumang, kakak, aku bisa menguasai teknik pisau ajaib, tapi lenganku terluka. Cedera, alisnya bergetar tanpa sadar, dan Yue Ling tiba-tiba berkata, cedera macam apa, bagaimana kamu bisa terluka? Siapa yang menyakitimu? Hatiku sedikit mengerang, Yue R samar dengan lantang, dua bulan yang lalu, Zuofan baru saja datang ke sekte. Aku pikir dia adalah orang yang mencurigakan, jadi aku menyerangnya. Akibatnya, aku menyakitinya, dan dia juga menyakiti aku, tetapi cedera aku entah bagaimana tertunda. Tidak giliran yang bagus. Zuofan. Tampaknya dia akhirnya menemukan lubangnya, Yue Ling mengertakkan gigi dan meraung keras, ternyata kamu membuat hantu, kamu menunggu wanita tua sekarang. Kamu menghancurkan saudara perempuan aku. Tidak peduli latar belakang apa yang kamu miliki, wanita tua aku akan menghancurkan kamu untuk mengurangi kebencian kamu. Petik dua. Setelah kuilang mendengar ini, dia sedikit mengerang, dan matanya tiba-tiba menyala. Tiba-tiba menyadari, ngomong-ngomong, bukankah Zuofan memperingatkan kita sebelumnya? Mari kita lewat dan jangan bertarung untuk yang pertama. Ini pasti sesuatu yang dia ketahui sebelumnya, atau semuanya sudah terjadi. Disebabkan oleh dia, membalas terhadap kita? Begitu pernyataan ini keluar, mata Yue Ling bergerak ke kiri dan ke kanan, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia tampaknya lebih yakin bahwa Yue Air terluka parah dan ada hubungannya dengan Zuofan. Rusak, tiba-tiba, kuilang menamparkan kepalanya lagi dan berseru. Karena Zuofan telah memindahkan Yue Air, apakah dia juga akan merawat ganger? Maaf. Memikirkan hal ini, kuilang tampak sangat cemas, baru saja akan bangun, bergegas ke arah platform seni bela diri, tetapi melihat aliran cahaya terbang ke arah mereka. Oh. Dengan suara menerobos udara, sesosok abu-abu tiba-tiba muncul di depan mereka, melemparkan benda di tangannya ke tanah, dan berteriak, siapa yang bertanggung jawab atas kamar tukang. Kamu adalah sini lagi, petik 2. Ganger. Kuilang melihat bahwa benda itu bukanlah sesuatu yang lain, tetapi itu adalah puteranya Kuigang. Dan seperti Yue Air, saat ini, seluruh tubuh Kuigang juga berlumuran darah, nafasnya sekarat. Hei, apa yang terjadi di sini? Dia akan sebelumnya melihat ke arah gang Kuigang berlumuran darah dan berkata dengan bingung. Sosok berjubah abu-abu itu melambaikan tangannya tanpa daya, dan menghela nafas, aku tidak tahu kejahatan macam apa yang terjadi hari ini. Gadis yang berkompetisi di panggungmu adalah yang pertama, dan ini yang kedua. Satu, mereka semua bersiap untuk memperbesar. Saat merekrut, dia pingsan dan menggigit dirinya sendiri. Anak ini juga mengambil pil pertempuran. Diperkirakan serangan balik ini sangat kuat sehingga bahkan darahnya meledak, dan dia sudah tidak berguna. Tidak, kirimkan ke kamar tukang untuk perawatan. Tanda seru petik 2. Oh, begitulah, dia akan mengangguk dengan jelas, dan menatap anak laki-laki dan perempuan di bawah, merasa kasihan pada penyakit yang sama, dan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Oh, ini benar-benar tidak akan mati, kamu tidak akan mati. Ini hanya kompetisi besar di luar pintu, setelah tahun ini, dan tahun depan, mengapa repot-repot? Untuk masuk ke dalam pintu, kamu bahkan tidak harus mati. Mengapa kamu tidak melihatku? Aku sudah berada di bagian bawah turnamen sekte luar selama sembilan tahun berturut-turut, dan bukankah aku menjadi diakan pada akhirnya? Omong kosong, tanda tanya, semua orang terdiam, dan mereka memutar mata bersama-sama. Zuofan, tanpa sadar menggertakkan giginya, mulutku hilang berteriak seperti binatang buas, kamu berani menghancurkan anakku, aku tidak berbagi langit denganmu. Petik dua, kenapa? Gangger juga anak itu. Alisnya bergetar tanpa sadar, dan Yue Ling menatap ku hilang dalam-dalam. Mengangguk berat, ku hilang mengertakkan gigi dan berkata, Yue Ling, kamu tidak akan lupa, anak itu menepuk lengan anakku tiga hari yang lalu. Meskipun aku tidak menemukan apa-apa saat itu, ada sesuatu salah, tapi dia pasti yang membuat hantu dan tidak mungkin salah. Ya, anak ini adalah musuh besar kedua keluarga kita. Mengangguk dengan jelas, roh bulan adalah bahkan lebih mematikan. Berteriak, ku hilang, ayo kita pergi dan jatuhkan kepala anak itu. Bahkan jika dia hancur berkeping-keping, aku tidak akan ragu-ragu. Bagus, dengan minuman besar, kui serigala segera berdiri, bahu-membahu dengan Yue Ling, dan bergegas menuju pemakaman Housan. Yuan tua melihatnya, dia buru-buru berhenti, dan berkata dengan cemas, tunggu, dua orang dewasa, sebelum masalahnya selesai, jangan bertindak terlalu tergesa-gesa, kamu dianiaya. Ro, tidak ada orang baik di sekte ini, hanya musuh dan dermawan. Mendorong Yuan Lao pergi dengan keras, keduanya segera terbang menuju kuburan. Tuan Yuan terkejut, dan buru-buru melihat kedua diaken dan berkata, dua diaken, cepat dan hentikan mereka, jika tidak maka tidak akan terbayangkan. Zuo Fan itu bukan orang biasa, dan harus ada jangan kebetulan. Uh, tanpa sadar, diaken dan pria itu kemudian saling memandang, tetapi mereka berdua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala dan berkata, ini bukan karena kita tidak peduli tentang ini, itu benar. Serigala Yan Luokui berwajah hitam, dan Raksa Yue Ling berwajah hantu, terkenal busuk, tapi kita bukan lawan mereka ketika mereka pergi jauh-jauh dari pintu luar ke pintu dalam. Biasanya, kita masih bisa mendominasi mereka dengan mengandalkan aturan sekti. Tapi mereka sangat marah sekarang sehingga mereka tidak peduli. Ayo pergi dan sentuh mereka, bukankah kita mencari kematian? Singkatnya, ini adalah situs rumah berguna kamu. Kami juga membawanya ke sini, dan kami telah selesai berbicara. Jadi selamat tinggal, jangan berikan. Begitu suara itu jatuh, keduanya buru-buru menginjak kaki mereka dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, Yuan Lao tidak tahan untuk tidak menghentakkan kakinya dengan marah, dan berteriak kelompok leluhur generasi kedua ini benar-benar tidak dapat diandalkan. Sebagai diakan, mereka bahkan tidak berani mengendalikan pertarungan di antara para murid. Jika ini masalahnya, iblis Cezong harus dihancurkan di tangan kalian, sama seperti saat itu. Pupil mata sedikit bergetar, Yuan Yuan sepertinya memikirkan sesuatu yang menyedihkan lagi, matanya dipenuhi dengan melankolis. Chapter 535 The Strongest Handiman Pemakaman Hou San di Mo Cezong adalah tempat di mana para tetua dari leluhur sekte itu dimakamkan. Karena kekuatannya yang kuat selama hidupnya, bahkan jika tubuhnya dimakamkan di sini setelah kematian, energi di tubuhnya sulit untuk menghilang untuk waktu yang lama. Mereka yang lemah, datang ke sini tiba-tiba, mereka pasti akan memasukkan Yin Qi ke dalam tubuh dan merusak pembuluh darah mereka. Untuk waktu yang lama, itu akan merusak esensi sejati, Yang Qi akan menurun dari hari ke hari, dan itu tidak dapat diubah. Oleh karena itu, bahkan jika para murid kamar tukang datang untuk membersihkan di sini, mereka akan memilih kesempatan untuk kosong di sore hari, dan hanya ketika yang kuat. Mereka dapat memasuki tempat yang dingin dan dingin ini. Adapun bermalam di sini, tidak ada yang berani melakukannya. Karena begitu malam tiba, udara dingin akan menjadi yang paling makmur, akan menembus ke dalam tulang dan berlama-lama, kekuatan tubuh tidak cukup kuat dan sulit untuk dilawan. Bahkan jika kekuatannya cukup kuat, itu berbahaya dan tidak berguna di sini. Namun meskipun demikian, di malam yang gelap, ketika bulan yang cerah di langit, masih ada sosok berjubah hitam, duduk diam di tengah kuburan, dan masih tidak bergerak meskipun angin bersiul. Ada udara hitam pekat di sekitar tubuhnya, yang terus mengamuk, angin yin baru saja menyentuh udara hitam, dan langsung tersedot dan menghilang. Dan didahinya, sejumput api Qian menyala. Tapi Zhuofan yang bermeditasi di sini, memurnikan tubuh. Awalnya, Yue Ling dan Kuilang menghukum Zhuofan di sini untuk menjaga makam, mereka ingin memberinya pelajaran, bukan untuk membunuhnya. Lagi pula, mereka tidak berani melakukan ini sebelum mereka mengetahui latar belakang Zhuofan. Dengan tujuh basis kultivasi Zhuofan, meskipun tidak akan ada kekhawatiran hidup di sini, pasti akan kelelahan dan malu pada akhir Januari, yang telah mencapai efek mengajarinya. Tetapi tidak ada yang mengira Zhuofan akan seperti harimau yang memasuki gunung dan hutan, dan seekor naga memasuki laut, dengan bebas dan bebas. Angin dingin ini mungkin menjadi pembunuh besar bagi orang lain untuk merusak daging, tetapi baginya, itu adalah suplemen yang luar biasa. Bagaimanapun, trik sulapnya yang hebat adalah mengubah segala sesuatu di bawah dunia menjadi miliknya. Sekarang Yin Feng, yang kaya akan energi dari kekuatan dinasti Mo Chizong di masa lalu, secara otomatis dikirim ke pintu, bagaimana bisa dia tidak menerimanya? Jadi, ketika dia menjalankan latihan untuk mengolah tubuhnya, dia menyalakan api biru untuk memurnikan jiwa. Keduanya tidak menunda satu sama lain dan saling melengkapi. Hanya dalam tiga hari, basis kultivasi Zuofan adalah maju ke depan dengan pesat. Ada perasaan ingin menerobos. Mau tak mau hal ini membuatnya girang. Kuburan yang dingin ini mungkin menjadi tempat berkabung bagi orang lain, tapi baginya, ini adalah berkah yang nyata. Mungkin setelah Januari, Kui Lang Yueling memintanya pergi, dia mungkin tidak pergi. Tanda seru, tiba-tiba, dua suara pecah terdengar di telinganya. Alisnya sedikit berkerut, dahi Zuofan langsung padam, dan aura hitam di seluruh tubuhnya juga diserap ke dalam tubuhnya. Dia membuka matanya, menghela nafas, dan berkata dengan sedikit kebencian, Oh, dua bajingan ini, kamu tidak bisa melihat aku baik-baik saja, kan? Aku dihukum ke kuburan ini untuk menyapu lantai, dan benar-benar datang untuk mengawasi pekerjaan? Hah? Aku bahkan tidak bisa berlatih ketenangan pikiran, berisik, memarahi, Zuofan berdiri, mengambil sapu di samping dan menariknya dua kali di bumi, batu dan daun di tanah, melihat. Dia tidak ingin kedua orang ini menangkapnya dengan alasan apapun, itu bertele-tele. Karena kamu akan mengawasi pekerjaan itu, aku akan menunjukkannya kepada kamu. Zuofan tersapu, seperti calo yang setia. Dia hanya tahu cara bekerja, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjadi malas. Pada saat ini, dua sosok tiba-tiba jatuh di depannya, tetapi itu adalah Kuilang dan Yue Ling. Hanya saja di mata mereka berdua, ada niat membunuh. Alisnya bergetar tanpa sadar, Zuofan memandang mereka berdua, dan berkata dengan bingung, ada apa denganmu? Bukankah Lao Zi membersihkanku dengan rajin? Mengapa kamu menatapku dengan tatapan ini? Zuofan, kamu masih memiliki wajah untuk bertanya. Apakah kamu tidak tahu hal-hal jahat yang telah kamu lakukan? Yue Ling menggertakkan giginya dengan keras dan meraung. Kuilang juga memiliki mata merah, dan berteriak, Zuofan, bahkan jika kamu tidak puas dengan kami berdua, datanglah kepada kami, kakek nenek kamu ada di sini untuk melanjutkan. Mengapa repot-repot dengan kedua anak itu? Tangan dan kaki menghancurkan hidup mereka. Kelopak mata melompat, Zuofan merenung sejenak, seolah-olah dia telah memahami segalanya, mengangguk dengan jelas, dan menghela nafas, tentu saja, sesuatu benar-benar terjadi. Hef, Yue Ling. Lihat, dia benar-benar tahu segalanya, dia pasti telah melakukan sesuatu yang salah. Melihat penampilan Zuofan, Kuilang semakin mempertegas kecurigaannya. Yue Ling juga merupakan kain teropong penuh amarah, kedua tinju tidak bisa membantu tetapi terkepal erat. Melihat adegan ini, Zuofan tidak memperhatikan wajahnya, dan tidak lagi memiliki godaan dan kesembronoan sebelumnya. Sebaliknya, dia sangat acuh-ta'acuh dan berkata, aku telah membujuk kamu sejak lama, jangan T memaksanya, kamu tidak akan mendengarkannya. Dua junior, tidak mungkin. Kentut, kamu membunuh saudara perempuanku dan putra Kuilang, jadi kamu masih memiliki wajah untuk mengajar kami di sini. Sayang ibu harus mengambil kepalamu hari ini untuk keluarga ku kakak meminta keadilan. Yue Ling sangat marah sehingga dia mengambil langkah kasar dan hendak bergegas, tetapi Zuofan melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Melihat keduanya dengan dingin, mata Zuofan tidak memiliki warna sedikitpun, tetapi dia berkata dengan suara dingin, aku tidak membenci keduanya, dan aku tidak ingin melakukannya dengan santai. Jika kamu bersikeras melakukan ini, hilangkan. Tidak layak untuk memiliki kehidupan king-king. Petik 2 Hum, dengan kekuatannya, aku berani menantang kami berdua. Perbedaan antara alam cahaya ilahi dan alam mendalam langit, kami hanya perlu berpikir, dan bahkan jika kamu tidak mati, kamu hanya akan memiliki setengah dari hidup kamu yang tersisa. Dengan senyum dingin, mataku hilang merah, dan dia mencibil. Titik, aku tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Zuofan memandang keduanya dengan tenang, tanpa jejak gelombang di matanya, dan dengan samar berkata, kesenjangan antara langit yang mendalam dan para dewa, aku tahu lebih baik darimu. Tapi aku bukan orang biasa, aku menyarankan kamu untuk berhenti melakukannya. Kamu jelas bukan lawan aku, petik dua, sombong, pupil mata tidak bisa membantu tetapi memadat, dan keduanya mereka berbicara serempak. Kemudian, Yue Ling melihat ke arah Kuilang dan berkata, anak ini memiliki harta ajaib yang melindungi roh asli, dan roh asli tidak dapat membantunya. Aku pikir dia sedang bertarung dengannya. Kami bergegas bersama-sama, lepaskan kepalanya dan balas dendam Yueer dan Ganger. Setelah itu, bahkan jika orang di belakangnya membalas kita, kita akan mengenalinya. Oke, tapi kita harus melakukannya pada saat yang sama, kamu tidak bisa menjadi yang pertama dia membunuhnya. Aku akan membunuhnya secara pribadi dan membalaskan dendam anakku. Oke, kamu juga, Yue Ling melirik Kuilang, mengangguk, pemahaman, dan menginjaknya. Kaki, semua bergegas. Menurut pikiran mereka, bukankah alam Senzao ingin membunuh alam mendalam langit? Kuncinya adalah pertanyaan siapa yang datang lebih dulu. Keduanya ingin membunuh Zuofan, jadi mereka membuat kesepakatan untuk melakukannya pada saat yang bersamaan. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa mereka berpikir dengan sangat baik di dalam hati mereka? Zuofan adalah daging ditalenan, mereka hanya memotongnya, tetapi sebenarnya. Om. Gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar, dan perawakan depan keduanya tiba-tiba mandek, dan hati mereka terkejut. Ini adalah dampak primordial Senzao Jing. Jadi pupilnya tiba-tiba mengembun, dan kedua jiwa itu juga terlepas pada saat yang sama, dan menabrak gelombang. Sentuh. Sebuah getaran luar angkasa terdengar, dan mereka berdua tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan mereka mundur lima atau enam langkah sebelum mereka bisa berhenti. Tetapi ketika mereka melihat ke depan lagi, mereka sudah penuh ketakutan, dan mereka tidak dapat berbicara, bagaimana mungkin? Zuofan, memegang sapu, masih berdiri diam di tempat, dengan sudut mulutnya menyapu sebuah ejekan telanjang. Sekarang kamu tahu, ketika aku berada di lapangan Asura, aku tidak kewalahan oleh kamu. Bukan karena aku memiliki beberapa harta sihir untuk melindungi jiwa. Itu adalah kekuatan lausu yang di atasmu. Apalagi, bahkan jika dua jiwamu adalah satu, itu tidak akan mampu menandingi kekuatan jiwaku. Pupil mata mau tak mau menyusut, dan mereka berdua menatap satu sama lain, menyebabkan kejutan besar di hati mereka. Sulit untuk mempercayai fakta ini. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan seorang penguasa langit yang mendalam melampaui kekuatan gabungan dari dua Tuan Senzau, dan itu juga bisa melepaskan kekuatan tuannya. Ini jelas telah mencapai kekuatan Master Senzau, tapi dia, kembali, aku bilang kamu bukan lawan aku, jangan lakukan itu dengan sia-sia. Melihat wajah terkejut keduanya, Zuofan terkekeh dan melambaikan tangannya. Tangan dengan santai. Kulit menjadi semakin serius, dan mereka berdua menatap mata Zuofan, tidak ada lagi balas dendam sederhana, tetapi sedikit lebih serius. Pada saat ini, mereka sudah menganggap Zuofan sebagai lawan yang cocok dan tidak akan menganggapnya enteng. Meski begitu, itu tidak ada gunanya, karena kekuatan sejati Zuofan memang terlalu kuat. Mata sedikit menyipit, Yui Ling mengambil nafas dalam-dalam dan melihat ke arah Kuilang berkata, kekuatan roh primordial anak ini telah mencapai puncak Senzau. Kita tidak bisa lagi menganggapnya sebagai penggarap langit yang mendalam, kita akan memperlakukannya sebagai penguasa Senzau, habis-habisan. Dan bunuh dengan satu pukulan. Oke, Kuilang juga berteriak, matanya penuh dengan peperangan yang berkecamuk. Jika mereka bertemu orang yang begitu kuat di masa damai, mereka tidak akan melakukannya lagi. Tetapi pada saat ini, mereka telah meninggalkan segalanya untuk membalas dendam, bahkan jika mereka bertarung berkeping-keping, mereka akan mati bersama Zuofan. Sentuh, ada dua suara keras lagi, Yue Ling dan Kuilang menginjak kaki mereka, dan tubuh mereka tiba-tiba bergegas ke depan, menyerang Zuofan dari sisi kiri dan kanan, masing-masing. Tiba-tiba, angin bersiul, derek dan derek, kedua sosok itu mendatangi Zuofan dalam sekejap mata, dan mereka melesat dengan satu telapak tangan. Seni bela diri Xuansian, bulan Yin Palem. Zizi-zi, suara udara kental terdengar, dan tangan Yue Ling biru dan hitam. Setengah dari tubuh Zuofan belum menyentuh telapak tangan ini, tetapi sudah mulai mengembun. Seni bela diri misterius, serigala angin merobek cakarnya. Kuilang juga berteriak keras dan mencengkeram cakarnya dengan ganas. Tiba-tiba, raungan binatang buas yang bergejolak tiba-tiba diucapkan, puluhan ribu angin geng seperti bilah tajam, dan mereka semua memotong Zuofan. Jika ini dilakukan, Zuofan harus menjadi daging cincang. Ada niat membunuh telanjang di matanya, dan sudut mulut Yue Ling dan Kuilang keduanya menunjukkan warna yang kejam dan mengerikan. Tetapi ketika Zuofan melihat ini, dia masih mengabaikannya. Dia berdiri di sana dengan tenang. Ketika mereka berdua mendekat, dia mengambil sapu di tangannya dengan bosan, dan pupil matanya sedikit mengembun. Lengannya merah, dan dia membantingnya ke sekeliling. Hah? Tiba-tiba angin bertiup kencang, angin puting beliung sangat dahsyat, sepuluh ribu angin kuilang bahkan tidak jauh dari Zuofan, semuanya diremukkan oleh sapu Zuofan. Lalu sapu itu dilempar ke tanah tanpa henti, dada kuilang langsung bersentuhan dan membuatnya pingsan. Aku masih di udara, dan mau tak mau aku memuntahkan sedikit darah. Kemudian, sapu melewati kuilang dan menyapu ke arah Yue Ling. Kristal es biru dan hitam yang baru saja dia bentuk sebelum Zuofan membeku, tetapi mereka hancur dalam sekejap mata. Kemudian, seperti serigala kui, sapu dengan ringan menyapu tubuh Yue Ling dan segera menyetrumnya. Terbang keluar. Kekuatan kuat itu menembus hatinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah di dalam hatinya, dan kulitnya langsung menjadi pucat. Bang-bang. Kedua sosok itu jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus. Tubuh mereka melemah, dan tidak ada darah di wajah mereka. Hanya Zuofan, yang masih membawa sapu besar, berdiri di sana dengan tenang, wajahnya acuh tak acuh, sepertinya dia hanya menggoyang sapu dengan santai, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi mata keduanya yang menatap Zuofan sudah penuh dengan ngeri. Apakah orang ini benar-benar di alam mendalam langit? Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Ini adalah fakta bahwa Longluo soal adalah naga, dan sapu-menyapu serigala bulan. Jika kamu bertanya mengapa Fangsheng, aku akan disebut raja di rumah yang berguna. Titik, chapter 536. Zuofan, Zuofan, kamu baik-baik saja. Uh, di kejauhan, Yuan Lao berlari terburu-buru dengan beberapa murid tukang, berteriak kaget, tapi ketika mereka datang ke depan, apa yang menyambut mereka tiba-tiba, dan mereka semua tercengang. Pada saat ini, meskipun Zuofan berpakaian sederhana dan membawa sapu di pundaknya, dia terlihat seperti seorang tukang, tetapi aura yang tak terkalahkan seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Jadi, ketika orang melihatnya, mereka tidak bisa membantu tetapi mundur. Kedua pria itu, Yue Ling dan Kuilang, memandang ke arah Zuofan dengan ngeri, sudut mulut mereka merah dan mereka jatuh ke tanah, dan ada ketakutan yang luar biasa di mata mereka. Satu gerakan, hanya satu gerakan, mereka menggunakan seni bela diri terbaik mereka, sepenuhnya menguraikannya, dan dengan mudah memukul mereka hingga cedera serius. Siapa orang suci ini? Yuan Lao dan orang-orang yang bergegas melihat pemandangan aneh di depannya, mau tak mau merasa bingung dengan Biksu kedua. Apa yang terjadi di sini? Mengapa benda sialan itu tidak mati, tetapi yang seharusnya tidak jatuh? Zuofan melirik mereka dengan santai, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Yuan tua, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, lelaki tua itu ingin membujuk mereka berdua lagi, dengan jalan waktu, tunggu orang lain memanggil empat konsekrasi untuk mendukungmu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu untuk ini. Setelah menyentuh kepalanya, Yuan Lao berkata dengan ekspresi bingung. Tidak dapat tertawa, Zuofan mengangguk dengan jelas, hehehe, aku memiliki Lao Yuan yang memikirkan aku, tetapi sekarang itu benar-benar tidak perlu. Mereka ingin menyakiti aku, dan mereka tidak memiliki kemampuan. Kamu membiarkan aku, orang-orang membawa mereka kembali. Aku ingin tinggal di sini sebentar, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika aku punya waktu, aku pasti akan kembali dan berbicara dengan kamu tentang iblis. Uh, oh, Oh Yuan mengangguk bodoh. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia sudah mengerti bahwa kehidupan Zuofan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan mudah oleh Kuilang dan Yue Ling. Yang membuatnya merasa lega. Maka Yuan Lao menyapa beberapa murid dan segera membawa Kuilang dan Yue Ling pergi. Melihat kedua orang besar ini di ruang tukang, mereka terluka begitu parah bahkan aksinya menjadi sangat sulit. Di hati murid-murid tukang itu, mereka diam-diam memukul lidah mereka. Pantas saja Yuan Lao selalu mengatakan bahwa Zuofan ini bukanlah orang biasa. Ketika aku melihatnya hari ini, ternyata benar. Pengawal yang tersembunyi di sisinya sangat cakep. Dalam waktu sesingkat itu, sangat kejam untuk mengalahkan dua tuan seperti ini. Tapi itu benar, sebagai leluhur generasi kedua, dengan latar belakang yang begitu kuat sehingga bahkan penguasa tidak berani mengutuknya dengan mudah. Apakah tidak normal lagi jika begitu banyak tuan yang diam-diam menjaganya? Di mata murid-murid tukang itu, orang yang melukai Kuilang dan Yue Ling tidak mungkin adalah kultifator di alam mendalam langit Zuofan. Itu pasti pengawal yang dikirim oleh ayahnya untuk diam-diam melindunginya. Kering. Namun, hanya dua pihak, Yue Ling dan Kuilang, yang dapat memahami secara mendalam bahwa ada pengawal di sekelilingnya, dia saja sudah cukup untuk menghancurkan murid jenius dari seluruh sekte. Master tingkat monster seperti itu, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Tapi begitu aku bertemu kali ini, aku langsung menjadi musuh. Ini agak terlalu mundur. Sudut mulut tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, Yue Ling dan Kuilang saling melirik, hatiku sangat tidak rela. Awalnya, mereka berencana untuk mati bersama dan membalaskan dendam saudara perempuan dan anak laki-laki mereka. Tetapi mereka tidak berharap musuh mereka begitu kuat sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mati bersama. Memikirkan hal ini, keduanya sangat tertekan, kental dalam hati mereka, ingin memukul dada dan kaki mereka, tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat lengan. Di bawah kekuatan Zuofan yang kuat, mereka benar-benar menemukan bahwa mereka berdua sangat tidak berdaya. Zuofan, bahkan jika kita bukan lawanmu, tapi kebencian ini, aku ingat ini di hatiku. Suatu hari, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini dan mencari keadilan untuk Yue Ling. Yue Ling dibawa oleh dua murid tukang, tapi dia masih meraung dan mengguncang langit. Suara ganas itu, bahkan dua murid yang mengangkatnya, tidak merasakan tubuh mereka gemetar, dan mereka gemetar ketakutan, dan mereka hampir menjatuhkannya dan melarikan diri. Kui Lang mengertakkan gigi dan menatap Zuofan, matanya penuh kegigihan. Jelas, meskipun keduanya tahu bahwa mereka bukan saingan, mereka tetap tidak akan menyerah untuk membalas dendam. Dengan desahan tak berdaya, Zuofan berkata pelan dan menghina, kalian berdua, dengarkan aku. Meskipun Zuofan tidak melakukan perbuatan baik, aku selalu lurus dan lurus. Aku tidak ada hubungannya denganmu dan kedua anak itu. Sungguh dendam, aku tidak akan melakukan apapun secara diam-diam. Lagi pula, jika aku ingin membunuhmu, sesederhana meremas semut dalam hitungan menit, apakah aku harus mengelilingi lingkaran sebesar itu? Hah? Bukan kamu, siapa lagi? Kamu tidak tahu akibatnya sebelum mereka kecelakaan? Kalau bukan karena tangan dan kakimu, bagaimana mungkin kamu, yang tiga hari lalu, memprediksi situasi pertandingan besar hari ini? Petik 2. Tanpa menyadarinya, Kuilang sudah sedikit mempercayai retorika Zuofan. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Zuofan sangat masuk akal, dengan kekuatan Zuofan, tidak perlu terlalu rumit untuk menemukan mereka merepotkan. Tidak ada serangan diam-diam, ini hanya konfrontasi frontal. Mereka juga bukan lawannya. Kekuatan Zuofan sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Hanya Kuilang yang tahu bahwa Zuofan harus mengetahui rahasianya. Jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk memberikan beberapa petunjuk. Kamu tidak bisa dipukuli dengan sia-siak, kamu bahkan tidak tahu musuh yang membunuh anak kamu. Seolah melihat apa yang dia pikirkan, Zuofan tidak bisa menahan tawa dan berkata dengan ringan, Yah, kamu pergi bertanya pada Humeyer, bukankah dia membantu dua hantu kecil itu? Apa? Murid-murid tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan keduanya saling memandang dengan ekspresi luar biasa. Mereka mempercayai Humeyer, dan mereka tidak percaya pada semua ini karena dia melakukan trik. Apa yang kamu bicarakan omong kosong, bagaimana hal ini bisa disebabkan oleh Humeyer? Selain itu, bukti apa yang kamu miliki? Kelopak matanya sedikit bergetar, dan Kuilang tetap tidak ingin mempercayainya, tapi masih berpikir tanya Zuofan untuk verifikasi. Tapi Zuofan berhenti membuat suara, berbalik, mencibir lagi dan lagi, itu bukan urusan aku. Kamu ingin mencari tahu alasannya dan menyelidikinya sendiri. Namun, jika kamu mengembalikannya di akhir jika kamu berani mengganggu aku lagi, maka jangan salahkan lausu lain kali, dan bawahan kamu akan tanpa ampun. Begitu suara itu jatuh, Zuofan menginjak kakinya dan terbang ke langit, terbang lebih dalam kekuburan, menghilang dalam sekejap mata jejak. Hanya mereka berdua yang tersisa menatap ke arah di mana Zuofan menghilang, dengan warna kompleks di mata mereka. Kuilang, apakah menurutmu kata-katanya dapat dipercaya? Setelah lama terdiam, Yue Ling tiba-tiba menatap Kuilang, matanya ragu-ragu. Lagi pula, jika kata-kata Zuofan benar, itu akan membuktikan bahwa Humeyer, yang selalu mencintai mereka, adalah orang yang menyakiti mereka. Ini adalah fakta yang tidak ada yang mau menerimanya. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan orang kepercayaan di pintu ajaib. Jika orang kepercayaan menjadi musuh, kehilangan di hati mereka tidak terbayangkan. Perlahan menggelengkan kepalanya, Kuilang mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi dia menutup matanya tanpa daya, dan menghela nafas, aku tidak tahu, tetapi dia mengatakan satu hal yang benar. Dengan kekuatannya, untuk menghadapi kita, tidak perlu memainkan trik kecil ini. Artinya, kata-katanya mungkin benar, pupil mata bergetar, Yueling berpikir sejenak, berpikir kembali dalam benaknya. Melewati sekte, aku akhirnya tidak punya pilihan selain menumbuhkan udara cemberut, dan wajahnya malu, aku seharusnya berpikir bahwa di sekte Moche, seharusnya tidak ada orang yang dapat dipercaya. Kuilang Dit tidak berbicara, tetapi dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Pada saat ini, Yuan Lao berlari ke arah mereka, memberi mereka makan masing-masing, dan menghembuskan nafas. Untungnya, kamu tidak melukai otot dan tulang kamu. Meskipun pil ini hanya apil kelas tiga, tetapi dalam seperempat jam, kamu harus dapat pulih sedikit dan bergerak. Pak Tua Yuan, aku tidak tahu sebelumnya, sebenarnya, kamu cukup bagus. Lihat dalam-dalam, ketika dia meliriknya, Kuilang tidak bisa menahan tawa. Faktanya, saat ini, jika kamu menamparkan Nazuofan untuk membunuh kami, bukankah hari-harimu di rumah berguna akan banyak lebih baik? Hahaha, aku hanya dunia penempaan tulang. Kamu hidup atau mati, tetapi kamu tidak memiliki banyak pengaruh pada yang lama. Bagaimanapun, akan selalu ada seseorang yang berdiri di masa lalu. Selain itu, hidup dan mati adalah jalannya, dan daun-daun yang gugur kembali ke akarnya. Ini adalah siklus surga. Untuk mati, kamu harus melakukan sesuatu agar hidup kamu sesuai dengan hukum surga. Ada bidang syuro di ruang tukang, dan banyak murid dianggap sebagai materi pelatihan yang sia-sia. Tetapi kematian mereka telah memenuhi kehidupan orang lain, kelangsungan hidup yang terkuat dan hukum alam. Tampaknya kejam, tetapi itu benar. Sekarang kamu dan yang lainnya tidak boleh mati. Jika kamu mati sia-sia, sayang sekali. Eh, Pak Tua Yuan, meskipun apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal, tetapi seperti Zofan, aku tidak tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bisakah aku membuatnya sedikit lebih sederhana? Kuilang memandang Yuan Lao dengan bingung, kepalanya bingung. Tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yuan Lao melambaikan tangannya dan berkata, Guru kuilang, kamu harus yakin bahwa kamu dapat menyembuhkan kesedihan kamu dengan tenang. Kamu dapat menemukan waktu untuk berbagi keluhan ini dengan Zofan. Oh, itu juga benar. Orang yang ingin datang ke Zofan kuat dan tak terduga, tapi dia sangat dekat denganmu, lelaki tua kecil di alam penempaan tulang. Mungkin karena kalian berdua mengatakan kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini, memiliki bahasa yang sama. Kuilang mengangguk dengan jelas, dan berkata dengan lemah. Jenggot Yuan yang lama bergetar sedikit, dan sudut mulutnya berkibar dengan busur bahagia, ya, karena kita juga orang yang memahami Tao. Setelah itu, Yuan Lao membawa murid-murid itu sepanjang jalan. Mereka membawa mereka kembali ke kamar tukang, tetapi setelah kembali ke sana, keduanya sudah bisa bergerak dengan bebas. Dapat dilihat bahwa Zofan tidak terlalu membebani mereka. Dan tepat ketika keduanya hendak memeriksa luka Yuer dan Kuilang, Yuan Lao mengatur untuk kedua junior di ruangan itu, tetapi sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul. Pupil mata sedikit menyusut, dan keduanya saling memandang, dan mereka tampak curiga ke arah orang itu. Meyer Junior Sister, matanya menyipit, dan Kuilang berkata dengan keras. Hu Meyer sedang mengelus telapak tangan ramping kening Yuer, dan dia merasakan sedikit stagnasi, lalu berbalik dan menatap keduanya sambil tersenyum dan berkata, Saudara Kuilang, Saudari Yueling. Kenapa kamu sudah kembali? Yuer dan Ganger sama-sama terluka seperti ini, dan kamu masih memiliki mood untuk hang out. Untungnya, aku menjaga mereka, kalau tidak mereka akan sangat kesepian. Hehehe. Hu Meyerin tawa seperti lonceng berdering lagi, tapi sangat berisik di telinga keduanya. Pada saat yang sama, keduanya akhirnya melihat pengkhianat Hu Meyer dengan jelas. Zuofan benar, dia melakukan semua ini. Bahkan jika tidak ada bukti, mereka telah mengkonfirmasi bahwa bagaimana bisa seorang teman terluka parah sedemikian rupa dan masih menertawakan kemalangan? Hu Meyer? Tanpa sadar mengertakkan giginya, Yueling berteriak dari hatinya dan matanya terbakar.